Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Nada Refika TV di channel youtube Bisnis Ibu Rumah Tangga Nah hari ini saya ingin ngajakin Ibu-ibu dan teman-teman di rumah Untuk masak cumi saus padang Nah ini masakannya unik dan enak banget Nah ini bahan-bahan udah saya sediain Yang pertama yang pastinya ada cumi Ini tadi cumi sekitar 500 gram atau setengah kilo Ini udah dibersihin Dan kita buang tinta hitamnya ya Kemudian yang pasti kita pakai bumbu padang Nah kali ini saya memakai bumbu rendang Jadi ini bumbu rendang asli Jadi yang bikin orang padang Dan ini udah jadi Jadi saya pinginnya pakai bumbu yang asli Dari orang padang Kemudian juga gak pingin ribet ya Jadi tinggal langsung masak Dan ini sebenarnya bumbunya udah masak Tinggal nanti kita hangatkan aja Kita panasin Kemudian saya menggunakan cabai keriting Atau cabai besar keriting ya Ini sekitar 4 buah Udah saya potong-potong Dengan ukuran serong Jadi dia tampilnya akan cantik Kemudian untuk toppingnya Saya menggunakan ini Petai Jadi ini petai yang kemarin saya simpan Udah hampir 2 minggu Masih bagus ya Masih gak rusak Gak busuk Dan masih awet Nah tips untuk makan petai Teman-teman dan ibu-ibu Wajib banget ya Petai itu dibuka Kepingannya Seperti ini ya Kalau gak akan dia menyatu seperti ini Nah Harus kita buka Karena apa? Karena biasa ada ulat di bagian sininya Tadi saya menemukan ulat Dan syukur udah saya buka Dan saya buang Jadi Buat teman-teman ibu-ibu Kalau makan petai Itu dibuka Kalau bisa seperti ini ya Kemudian Tidak lupa Saya menggunakan gula merah Jadi saya gak pakai gula putih Saya pakai gula merah Jadi nanti ada Perpaduan rasa pedas manis Kemudian saya menggunakan serai Dua batang serai Ini Yang udah saya memarkan ya Kemudian saya menggunakan Tiga lembar daun salam Terus Dua lembar daun jeruk Ini walaupun udah kering Tapi tetap harum ya Kemudian saya menggunakan lengkuas Ini Udah saya geprek juga Kemudian saya juga menggunakan jahe Ini gak banyak jahenya Juga udah saya geprek Karena memang Di dalam bumbu ini udah lengkap ya Udah ada jahenya Bawang putih Bawang merah Kemudian cabai besar Terus ada juga Kemiri Lada Pokoknya ini udah lengkap Nah buat teman-teman Yang gak bisa nemuin bumbu janis Seperti ini Nanti akan saya jabarkan Di bagian deskripsi Bahannya apa aja Untuk membuat seperti ini Jadi teman-teman Nanti bisa klik Di bagian judul Nanti akan Muncul Deskripsi Atau bahan-bahan Yang kita perlukan Untuk membuat ini semua Kemudian tidak lupa Saya menggunakan Kaldu alami Sebagai penyedap rasa Buat teman-teman Dan ibu-ibu di rumah Terserah Mau pakai penyedap rasa Apa aja Yang di rumah ya Disesuaiin Karena saya pakai Kaldu alami Jadi saya pakai ini ya Yaudah Langsung aja Kita mulai Proses memasaknya ya Ini saya mulai Hidupin kompor Bismillah Kita pakai Api sedang aja Atau Api kecil Nah kemudian Saya akan Salin Bumbu jadinya Ini tadi Bumbu jadinya Murah banget ya Hanya 5 ribu Saya belinya Jadi udah Dapat lengkap Baunya Harum banget Bumbu ini Masya Allah Jadi kalau orang Pada yang asli Buat itu ya Jadi dia Tahu racikan Aslinya Seperti apa Tapi sebenarnya Saya juga bisa Bikin bumbu jadinya Hanya saja Pingnya Lebih simpel Bismillah Kita tambah air Sedikit ya Nah disini Nah disini Saya juga akan Berbagi tips Gimana caranya Agar daging cumi ini Nggak alot Jadi nanti Nanti akan Saya kasih tau Gimana cara Masaknya Agar daging cumi itu Tetap empuk Dan nggak alot Nah ini Kita besarin Dikit apinya Jadi sebenarnya Ini udah mateng Tahap selanjutnya Kita akan Memasukkan Gula merah Biar ada Rasa manis-manisnya Kemudian Bumbu-bumbu Boleh udah Kita masukin Bismillah Nah ini Kita masukin Untuk Memberikan Bau harum Dan cita rasa Yang enak Kemudian Boleh kita Masukin Petai Wah Baunya harum Banget ya Masya Allah Ini Biasanya Yang kita masak Rendang itu Kan daging ya Kali ini Kita masaknya Pakai cumi Jadi Ini unik Banget Cumi Yang kita masak Rendang Nah kita Masukin Cabai Kita tambahin Air dikit Kemudian Kemudian Saya akan Menambahkan Kaldu Ini kaldu ya Saya tambahkan Tiga bungkus Kaldu alami Untuk Untuk takaran Kaldu itu Disesuaiin aja Kalau Senang Agak asin Berarti Dibanyakin Kalau Enggak Terlalu Suka asin Berarti Dikit aja Kalau yang Pakai Sejenis Micin Atau Wulainya Juga Terserah Jadi Enggak harus Pakai kaldu alami Cuman Karena saya Di rumah Pakai kaldu alami Jadi Saya selalu Pakai ini Nah ini Baunya Udah Harum Banget Ini Kita besarkan Apinya Tahap selanjutnya Adalah Memasukkan Cumi ya Jadi Cuminya Udah boleh Kita masukin Bismillah Sambil Apinya Kita kecilin Terima kasih Masya Allah baunya harum banget ya ibu ibu dan teman-teman Jadi wajib banget dicobain menu ini Di rumah Cumi saus padang Anti alut Jadi nanti dagingnya itu tetap empuk Kita satuin dulu bumbunya jadi kita pastiin bahwa bumbunya udah menyatu Nah ini kita diamin Nah ini kita tutup sejenak Nah ini udah sekitar 2 menitan kita tutup Kemudian kita buka Nah sudah mulai mendidih Kita aduk-aduk Nah ini udah mateng ya Jadi warnanya udah putih Jadi salah satu tandanya Cumi udah mateng yaitu tampilannya udah putih kayak gini Udah boleh kita matiin satu kompornya Jadi salah satu tips agar cumi itu dagingnya gak alut adalah Jangan dimasak lama-lama Kalau dia udah seperti matang Nih bukan seperti yang memang sudah matang seperti ini Maka cepat dimatiin apinya Agar apa? Agar dagingnya tidak alut Karena cumi ini kalau terlalu lama kita masaknya Dagingnya malah akan jadi alut Beda dengan kalau kita masak daging sapi ya Makin lama kan makin empuk biasanya Nah kalau daging cumi ini semakin lama kita masak dia semakin alut Maka cukup kalau dia udah mateng Langsung kita matiin api kompornya Nah ini udah jadi Nanti akan saya rasa dulu gimana rasanya Buat ibu-ibu di rumah jangan lupa bantu subscribe channel ini Dan tonton sampai habis ya Nah ini dia ibu-ibu hasil dari cumi saus padang Jadi ini saya menggunakan bumbu rendang ya Untuk memasak cumi ini Tapi gak kita kasih santan dan kita tambah berbagai topping Seperti petai dan cabai keriting Serta bumbu-bumbu lainnya Masya Allah tampilannya jadi cantik kayak gini ya Nah ini akan saya coba rasa Seperti apa rasanya Apakah Rasanya sesuai dengan ekspektasi saya Rasanya sama seperti tampilannya Saya akan coba satu ya Gini Nah ini Bismillah Ini unik banget Rasa bumbu padangnya terasa Rasa rendangnya Tapi Rasa seafood Jadi kalau biasanya kita makan rendang itu kan rasanya daging gitu ya Ini rasanya Rasa cumi dan Makanan laut gitu Jadi unik banget dan rasanya enak Boleh dicoba Teman-teman dan ibu-ibu di rumah Rugi banget kalau gak nyoba menu ini Rasanya enak Alhamdulillah Terima kasih sudah menonton video-video saya Jangan lupa dukung channel saya Dengan mengklik tombol subscribe Salam dari saya Nadar VKTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video saya 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 Terima kasih sudah menonton video-video saya